Intro Selama masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang mesti mendapatkan perhatian semua pihak, termasuk para orang tua. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kaimana belum berani untuk membuka sekolah agar siswa melaksanakan belajar tetap muka di kelas. Olehnya, SD Yapis Kaimana saat ini menggunakan sistem daring dan luring agar para siswa bisa mendapatkan pendidikan. Berikut kita ikuti liputannya. SD Yapis Kaimana selama masa pandemi COVID-19 tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Namun, kegiatan belajar-mengajar tersebut tidak dilaksanakan melalui tatap muka di kelas, tetapi menggunakan sistem dengan jaringan, yakni melalui tatap muka secara online serta luar jaringan dengan pembagian modul bagi siswa yang tidak memiliki akses jaringan internet. Kepala Sekolah SD Yapis Arabia Fuad SPD dalam penjelasannya mengatakan, sejak awal tahun ajaran baru 2020-2021, proses belajar-mengajar tetap berjalan seperti biasa, namun teknik pembelajaran melalui daring dan luring. Meski dengan sistem pembelajaran non-tatap muka di kelas, dirinya berharap agar ada peran orang tua untuk melakukan pendampingan di rumah. Kami warga Yapis kepada pemerintah daerah agar secepatnya menanggulangi wabah tersebut, sehingga wabah tersebut dapat hilang, dan pendidikan ini dapat berlangsung secara tatap muka seperti biasa agar anak-anak kita ini bisa dapat maju terus. Terima kasih. Dia pun sangat berharap agar pemerintah secepatnya mengatasi pandemi COVID-19 ini, belajar tatap muka dengan siswa di kelas segera dapat direalisasikan, karena dengan pembelajaran tatap muka di kelas merupakan pembelajaran yang lebih efektif. Dia pun menyebutkan, pihak sekolah akan tetap melakukan komunikasi dengan orang tua dalam upaya mengefektifkan proses belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Yusuf Sawakil, Kabar Treton mengabarkan.